Di video kali ini, saya mau kasih disclaimer dulu di depannya. Pertama, video kali ini kulinerannya buat sobat-sobat muslim semua dan buat saya sendiri kuliner yang tidak dapat dimakan atau non-halal. Tapi, kenapa saya konten ini? Pertama, saya mau kasih edukasi bahwa ini adalah kuliner yang non-halal. Yang kedua, kita balik lagi pada konsep pembuatan channel Sobat Kuliner yaitu biar bisa membantu pedagang-pedagang kuliner, sob. Termasuk pedagang kita kali ini. Langsung esok, ditonton videonya. Assalamualaikum, apa kabar Sobat Kuliner semuanya? Kulineran, sob. Nah, kali ini Sobat Kuliner mau konten sesuatu hal yang berbeda. Ini kontennya mungkin buat yang teman-teman muslim nggak bisa nikmatin ini ya. Tapi, Sobat Kuliner kali ini bakal ketemuan sama temannya Sobat Kuliner yang bisa makan kulineran kita kali ini. Nah, kulinernya udah ada nih. Tangan saya nih, sob. Ini salah satu kuliner yang legend juga di Bandung, sob. Penasaran kayak gimana kulineran kita kali ini? Daripada penasaran langsung aja, sob. Tapi seperti biasa, sebelum nonton videonya yang ini dulu. Buat Sobat Kuliner semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Dan buat Sobat Kuliner yang muslim, udah pada sholat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu. Selesai itu, kita lanjut nontonnya, sob. Nah, sob, seperti biasa nih, sebelum kita lihat kulinerannya kayak apa, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama yang jual. Kita kenalan dulu, sob. Selamat datang. Selamat datang. Biasa dipanggil Yaki. Namanya Yaki ini nama usahanya apa nih, tadi? Nama usahanya Suike Pabaki. Suike Pabaki? Iya, Pabaki itu nama Jalan. Orang Tuhan saya dulu jualan di sana. Jalan Pabaki? Jalan Pabaki, daerah Koko. Itu tahun berapa tuh? Bapak saya sih dari saya kecil ya. Saya lahiran 59, udah disulis di Jalan. Bapak lahirannya 59? Iya. Jadi masih penggesit banget ini nih. Sejujit Tuhan lah. Soalnya karena digerakin terus kali ya. Anda bekerja terus ya kan ya? Olahannya terus tiap hari. Ya, jadinya secara tidak langsung olahannya. Masa si Suike ini bahan dasarnya apa kan? Bahan dasarnya kodoknya terutama kodok kan ya. Lalu kalau bumbunya yang untuk kuah ada tauco. Tauco sama? Kalau yang kuah kuah tauco ya? Terus ada lagi yang goreng ya? Ada lagi yang goreng. Goreng ada yang pakai tepung, ada yang tanpa tepung. Kan kalau kodok ini, kodoknya jenisnya apa sih kan? Kalau ini jenisnya ada dua jenis. Yang jenis kodok sawah, kodok hijau namanya kodok sawah. Ada lagi satu macam kodok batu. Kodok batu? Itu banyaknya biasanya di sungai-sungai. Kalau kodok batu, dagingnya lebih lembut. Lebih lembut ya. Cepet mateng. Tapi warnanya putih. Tapi di sini menggunainnya kodok yang campur? Ada dua-duanya. Dua-duanya ada ya? Kedenggung keselan ya? Kadang-kadang kalau yang kodok batu, banyaknya mau yang besar. Karena walaupun besar, dagingnya nggak alat. Dari sini kisaran harganya proporsi berapa? Mulai dari berapa, kan? Saya jualan cuma dua macam kan. Yang kuah Rp35.000, yang goreng Rp45.000. Karena yang goreng itu kodoknya lebih besar. Jadinya pasti harganya lebih. Hatan, tadi kalau cerita dari, ini kan tahun-tahun jualan dari tampil kecil ya. Sudah buluan tahun nih. Sudah bulan tahun ini berarti generasi keberapa nih? Yang kedua. Yang kedua dari orang tua ya? Di sini jualannya di lokasi yang ini dimana nih? Yang di sini itu saya mulai di sini tahun 92. Dari 92? Di sini 92. Sebelumnya di sebelah sana, di Astana Anyar. Dari tahun 84. Oh, dari 84 ya? Berarti benar-benar legend ya? Salah satu kuliner yang sudah lama ya? Yang legendaris di Bandung. Berarti kalau yang bisa makan sepikir, langsung aja deh ke sini ya. Nah ini bukannya jam berapa, kan? Kalau di sini jam 5 lah, jam 5 sore. Sampai kalau normal sih kan sampai jam 11. Tapi sekarang sih sampai jam 9, jam 10. Karena PSBB ya? Ya. Dulu sebelum PSBB bisa habis berapa porsi tadi? Kalau dulu sih apalagi masih sebelah sana sih ya banyak. Bisa sampai 30 kg produknya. Kalau yang kira-kira ya 1 kilonya bisa 5 porsi lah ya. 1 porsi gimana besarnya ya? Kalau yang kecil buat tuah ada 8 ekor. 8, berarti 8 x 5 x 1 porsi x 30. Iya. Pusat banyak kali. Kalau sekarang sih abis 10 kg juga udah bukannya. Tuhan kadang-kadang 5 kg. Ketemu syukur ya, Nanyah? Ya. Ya mudah-mudahan nanti abis ditayangin banyak yang dilontak. Baik gitu, Nanyah bertanya-tanya bersama-sama dengan Joey. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Semoga diberi kesehatan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tan. Ya, sama-sama. Untuk barang mentega aja. Mentega ya? Sudah tampan lebih. Tidak. Boleh semua ya? Untuk bapak-bapak pun ada sinar. Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati